Halo Kak, selamat datang di Catskastel Nah ini lagi makan pagi nih Kak, bimber Catskastelnya Mereka adalah kucing-kucing dari jalanan yang saya tampung di rumah orang tua saya ini Kak Biasanya saya mengadopsi kucing, indo kucing dan anaknya yang baru melahirkan yang dibuang orang anak yang terkenalan dulu Kak, ini namanya Blacky yang ini Raj yang ini Gangge yang ini Pretty yang ini Neha nah yang ini Cokpot yang ini Twinkie yang ini Poppy Poppy oke bentar ya kan nih ada yang mau makan dry food nih soalnya disini sebagian ada yang cuma bisa makan nasi terus ada juga yang suka dry food yang suka makan nasi kalau dikasih dry food bisa muntah nah kalau ini namanya manis yang ini pote yang ini Ladu nah ini dia yang suka makan dry food namanya Sapna nah yang ini namanya Cacat Kak soalnya kakinya cacat nih cacat kakinya nah yang ini Popi Gopi maaf maaf Gopi nah yang ini Coki yang ini namanya Bima yang ini Ireng yang ini Nini yang itu Anes yang ini Cibol nah ini Bima nah yang ini Yume namanya yang ini Camtek Camtek nah ini Bima nah yang ini Prinky Nini ini kalau ini namanya si Ecak nah yang ini Gitan nih Kak yang ini namanya Lolo pelala pireng pireng pirang bulunya pirang yang ini oran gede tuh yang itu Kepi nah yang ini Yume diminum nah yang itu namanya Belaram nih Kak dia di luar kandang soalnya bisa berantem sama yang ada di dalam kandang ini dia itu sok jago yang di luar itu masih banyak tuh Kak kucing-kucing yang dilepas di luar soalnya gak bisa akur semua nah ini yang cantik tadi nah ini tempat mereka buat tidur-tiduran nah ada di dalam nah disini ada bayi bayi kucing nih Kak Titan baru lahir 3 ekor soalnya soalnya baru berjantan yang kastrasi betinanya belum belum ada yang kastrasi nah ini tempat minum nah ada yang minum nah ini tempat kubnya nih Kak wisi kucingnya nah wisi kucingnya tapi ada yang makal juga tuh itu ada yang kub disana itu nah nah sebagian ada yang makal itu kubnya disana makanya dibersihin pakai itu selang itu kan keran air ada dibersih dibersihkan tiap hari tiap saat biar bersih nah mudah mudah-mudahan menginspirasi ya Kak cat castel nah kalau yang ini orang kecil nih Kak Oyen Oyen kan terus ibunya si Oyen sudah rep waktu api steril tuh Kak ini raja tadi sebetulan yang jantan yang jantan dewasa udah steril semua tinggal betina nah sekarang kita ke bagian dapur rumah kami ya Kak ini kandang buat kitten nah kitten kittennya banyak juga ada sekitar 10 ekor lebih yang dibuang orang tanpa indok gitu yang masih hidup beberapa udah meninggal nah disini kalau malam biasanya dimasukin disini soalnya bisa dari rumah saya dari rumah saya tidur jadi dibikinin kandang terus kitten nah kalau yang ini ikan dari hajatan dari hajatan tadi malam tuh Kak acara maulitan terus ikannya dikasih ke cat castel oke Kak jangan lupa like subscribe dan comment di channelnya belia iyah princess meyang oke Kak thanks for watching bye